Pemirsa motif kasus pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan seorang suami kepada istri dan anaknya sendiri di Jombang Jawa Timur terungkap. Pelaku menuduh istrinya telah berselingkuh. Inilah supaat suami yang membunuh istri dan melukai anaknya sendiri di Jombang Jawa Timur. Kepada petugas, supaat mengaku geram kepada istrinya yang diduga telah berselingkuh dengan pria lain selama sembilan tahun. Selama kurun waktu tersebut tersangka bekerja menjadi TKI di Amerika. Tersangka juga mengaku kesal uang hasil jari payahnya banyak yang hilang. Sedangkan penganiayaan terhadap anaknya tersangka mengaku anaknya novel kerap berperilaku kasar dan memukuli dirinya. Saya nekatnya itu saking jengkelnya Pak ya, saking jengkelnya tak tanyain selama 4 bulan itu enak-enak. Tunjukkan di mana tempatnya, kamu katanya orang punya rumah, siapa yang bilang nggak bisa tanya. Ada yang dengar saya bahwanya kamu di rumah, saya masih haini gitu. Kalau anaknya juga Bapak serang, kenapa Pak? Saya diajar Pak, sering diajar saya. Kalau marah iya, kalau marah sama ibunya, itu sering tak wendang saya itu Pak. Sama novel itu ya? Iya, sama novel itu Pak. Saya sering pukul sama kursi. Di kamar itu langsung membunuh dengan cara membacok kepada istrinya atau korbannya. Setelah itu, setelah dilakukan beberapa kali, akhirnya meninggal di tempat, terus setelah itu juga tersangka juga melakukan lantai dua, lantai atas itu langsung membacok anaknya yang bernama novel, yang sedang main HP itu Pak ya. Yang main novel dibacok beberapa kali, sekarang korbannya novel ada di rumah sakit umum jombang dalam keadaan kritis. Peristiwa pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan Supaat terjadi pada Jumat Malam 31 Juli 2020 di Desa Rejo Selamat, Kecamatan Mojowarno, Jombang, Jawa Timur. Supaat, 52 tahun, tega menghabisi istrinya, Listia Ningsi, 49 tahun, dan melukai anaknya sendiri, Noval, 19 tahun, dengan senjata tajam. Usai membunuh, Supaat langsung menyerahkan diri ke Polsek, Mojowarno. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!